Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salitriksi Zabada Mansurina NIMS 10191077 dari program studi sistem informasi 19 Disini saya akan memberikan tutorial untuk mata kuliah fisika dasar 2 Dengan teori yaitu hukum kolum dan medan listrik Yang pertama yaitu fenomena elektrostatik Fenomena ini terjadi akibat adanya gaya antara 2 benda bermuatan Seperti pada gambar A Sebuah kaca bermuatan positif didekatkan ke karet yang bermuatan negatif Karena muatan kedua benda tersebut berbeda jenis Maka keduanya akan saling tarik menarik Sedangkan untuk gambar yang B Dimana ada sebuah karet didekatkan kepada karet yang bermuatannya sama Maka akan saling tolak menolak Sama seperti kita praktek menggesekkan penggaris atau sisir ke rambut atau benda kasar lainnya Dimana awalnya penggaris atau sisir yang bermuatan netral tersebut akan memiliki muatan negatif Sehingga ketika penggaris atau sisir kita dekatkan ke potongan kertas kecil Maka potongan kertas akan tertarik ke sisir atau penggaris tersebut Hal ini disebabkan oleh adanya gaya antara 2 benda tersebut Selanjutnya yaitu muatan listrik Muatan listrik itu adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda Muatan listrik juga biasa disimbolkan dengan Ki Dan memiliki satuannya yaitu kolum atau C Dimana muatan listrik ini terbagi menjadi 2 Ada negatif atau elektron Dan bermuatan positif yaitu proton Lalu ada sifat listrik material Klasifikasi bahan menurut kemampuan bahan dilalui muatan listrik itu dibagi menjadi 4 Yaitu superkonduktor Dimana superkonduktor ini merupakan sifat bahan yang paling mudah untuk mengalirkan arus listrik Lalu konduktor, semikonduktor, dan isolator Dimana isolator ini sifat bahan yang paling sulit untuk menghantarkan arus listrik Selanjutnya yaitu hukum kolum Hukum kolum ini menyatakan gaya antara 2 benda atau 2 partikel bermuatan Dimana hukum kolum ini memiliki persamaan Yaitu F sama dengan K Ki1 kali Ki2 per R kuadrat K yaitu konstanta kolum 9 kali 10 pangkat 9 Dan satu antuk gaya kolum sendiri yaitu Newton Lalu untuk arah gaya dari hukum kolum Apabila ada 2 muatan sejenis Maka akan mengalami gaya tolak atau saling tolak menolak Ketika 2 buah muatan berlawan jenis atau beda jenis Maka akan saling tarik menarik Untuk persamaan gaya kolum tersendiri Karena dia merupakan besaran vektor Maka untuk menghitungnya juga kita bisa menggunakan perhitungan vektor Untuk persamaan sendiri Kita bisa menggunakan persamaan ini Ataupun persamaan yang F sama dengan K Ki1 Ki2 per R kuadrat Untuk mempermudah mungkin Kita hanya akan menggunakan persamaan yang sebelumnya Yaitu F sama dengan K Ki1 Ki2 per R kuadrat Jika ada beberapa muatan titik dalam suatu sistem Maka gaya kolum pada salah satu muatan adalah disebabkan oleh keseluruhan muatan yang ada di sekitarnya Karena gaya merupakan besaran vektor Sehingga superposisi gaya-gayanya merupakan penyebelan vektor Ini maksudnya apabila ada 2 atau lebih muatan yang berada dalam suatu sistem Maka untuk menghitung total gayanya Kita dapat menggunakan penyebelahan vektor Nanti akan kita coba pada latihan soal Selanjutnya yaitu Medan Listrik Medan atau Field adalah besaran yang mempunyai nilai di setiap titik dalam ruang Atau Medan Listrik juga biasa disebut Daerah di sekitar benda bermuatan listrik Apabila ada benda yang memiliki muatan diletakkan di dalam suatu medan Maka akan mengalami gaya di dalamnya Untuk persamaannya sendiri Medan listrik itu memiliki persamaan Yaitu E sama dengan K Ki per R kuadrat Ini untuk rumus umum yang biasa kita gunakan Untuk K sama seperti gaya kolom di awal Yaitu 9 x 10 pangkat 9 Untuk K ini merupakan muatan Dan R merupakan jarak antara muatan uji dengan muatan Nah, karena medan listrik ini termasuk ke dalam besaran vektor Maka untuk menghitungnya kita bisa menggunakan perhitungan vektor Atau bisa juga menggunakan perhitungan yang sebelumnya Yaitu E sama dengan K Ki per R kuadrat Untuk mempermudah Nanti kita menggunakan persamaan yang sebelumnya aja Yang E sama dengan K x Ki per R kuadrat Nah, sama seperti gaya kolom yang sebelumnya Apabila terdapat lebih dari 2 muatan di dalam suatu sistem Maka untuk menghitung besar medannya Kita bisa menggunakan perhitungan vektor atau penyebelahan vektor Untuk arah medan sendiri Apabila suatu partikel memiliki muatan positif Arah medannya itu keluar dari muatan Atau menjauhi muatan Seperti gambar B Apabila ada partikel uji Atau muatan uji diletakkan di dekat partikel bermuatan positif Maka dia akan menjauhi muatan Nah, untuk partikel bermuatan negatif Arah medannya itu menuju partikel Apabila ada suatu muatan uji diletakkan di dekat partikel bermuatan negatif Maka dia akan bergerak mendekati partikel bermuatan negatif tersebut Untuk simpelnya Garis-garis arah medan itu seperti gambar A dan B Untuk muatan positif Arah medannya itu keluar dari muatan Atau menjauhi muatan Sedangkan untuk muatan negatif Arah medannya yaitu menuju muatan Selanjutnya yaitu distribusi muatan kontinu Muatan kontinu dapat dipandang sebagai kumpulan muatan Nah, untuk persamaan distribusi muatan kontinu sendiri Itu ini Yaitu E sama dengan K Integral DQ per R kuadrat Untuk DQ disini Dia dapat berubah tergantung Dimensi dari bendanya Seperti ini Untuk distribusi muatan satu dimensi Jika Lambda menyatakan rapat muatan Maka DQ sama dengan Lambda DX Lambda disini merupakan rapat muatan Dan DX disini Karena dia merupakan muatan satu dimensi Maka dia hanya memiliki panjang Yaitu DX Nah, untuk distribusi muatan dua dimensi Karena dia memiliki panjang dan lebar Maka dia dinyatakan dalam A, luasan Dan untuk yang tiga dimensi Dia dinyatakan dalam bentuk volume Selanjutnya yaitu dipol listrik Dipol listrik adalah sistem muatan Yang terdiri dari dua buah muatan Yang besarnya sama Tetapi berbeda jenis Positif dan negatif Untuk persamaan dipol listrik Yaitu P sama dengan K kali L Simpelnya Dipol listrik ini adalah Medan listrik Yang disebabkan oleh Dua buah muatan yang berbeda jenis Bila dipol berada dalam ruang Yang bermedan listrik Dipol akan mengalami momen gaya Rumus momen gaya yaitu Tau sama dengan P cross E Selanjutnya yaitu Ratihan soal atau contoh soal Nah ini diketahui Ki 1 sama dengan Ki 3 5 mikrokolum Ki 2 sama dengan negatif 2 mikrokolum Dan A sama dengan 0,1 meter Untuk mengerjakannya Disini Yang pertama Kita harus menuliskan dulu Yang diketahui Setelah menuliskan Yang diketahui Dan yang ditanya Gambarkan Grafiknya Atau diagram gayanya Karena yang ditanya Yaitu F resultant dari Ki 3 Maka kita gambar Diagram gaya Yang dialami oleh Ki 3 Yang pertama Karena Gaya yang dialami oleh Ki 3 Dari Ki 2 Maka kita tuliskan Yaitu F 23 Karena Ki 3 ini positif Ki 2 negatif Maka Ki 2 bergerak ke arah Eh Ki 3 bergerak ke arah Ki 2 Ke kiri Lalu Karena Ki 1 positif Dan Ki 3 positif Maka Ki 3 akan menjauhi Ki 1 Dia akan bergerak ke arah sini Lalu Setelah kita Dapat arah gaya F 1 3 dan F 2 3 Kita tentukan arah Di masing-masing sumbu Yaitu sumbu X Dan sumbu Y Terhadap sumbu X Ada F 1 3 X Dan F 2 3 Karena Arahnya berbeda Yang F 1 3 X Ke kanan Dan F 2 3 ke kiri Maka untuk sigma F X Yaitu F 1 3 X Dikurang F 2 3 Nah yang terhadap sumbu Y Dia cuma memiliki Satu gaya Yaitu F 1 3 Y Maka sigma F F Y Sama dengan F 1 3 Y Nah Setelah itu Kita menghitung Besar Gayanya Yang dialami oleh F 1 3 Menggunakan rumus ini F 1 3 Sama dengan K Kali Ki 1 Kali Ki 3 Per R 1 3 Kuadrat Lalu Tinggal menggunakan perhitungan Didapatlah F 1 3 Lalu untuk F 2 3 Menggunakan perhitungan F F 2 3 Sama dengan K Kali Ki 2 Kali Ki 3 Per R 2 3 Kuadrat Diperoleh Setelah itu Kita masukkan ke Persamaan yang Menghitung Di gaya Di masing-masing Sumbu Di Sigma F X Di Sigma F X Ini Ada F 1 3 X Dan F 2 3 F 2 3 Sudah kita Proleh Dan F 1 3 X Ini Belum Harus kita cari Dulu Menggunakan Ini F 1 3 X Sama dengan F 1 3 Dikali K 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 Posisi F 1 3 X Ini Berada Di Samping Sudut Karena Kos Ini Samping Permiring Makanya Untuk Mencari F 1 3 Ini Kita Menggunakan Kos Teta Lalu Untuk F 1 3 Y Kan Dia Arah Vertikal Atau Berada Di Posisi Di Depan Sumbu Di Depan Sudut Maka Kita Menggunakan Sine Karena Sine Depan Permiring Nah Untuk Tetanya Sendiri Disini Kan Belum Diketahui Nah Kenapa Disini Saya Tuliskan 45 Derajat Itu Karena Melihat Bentuk Dari Segitiganya Kita Menggunakan Pitagoras Di Depan Sudut A A Akar 2 A Nah Ini Merupakan Bentuk Yang Sama Seperti Sudut 45 Derajat Dimana 1 1 Akar 2 Nah Maka Diperoleh Sudutnya 45 Derajat Setelah Itu Kita Menghitung Sigma FX Diperoleh Minus 1,05 N Newton Dan Sigma FV Yaitu F13Y 7,95 Newton Setelah Kita Peroleh Sigma FX Dan Sigma FV Masukkan Ke Rumus Resultan Untuk Mencari Total Gayanya Itu Dengan Rumus Akar Sigma FX Quadrat Plus Sigma FV Quadrat Setelah Menghitung Didapat 8,02 Newton Ini Untuk Resultan Yang Diperoleh Diperoleh Q3 Lalu Untuk Contoh Soal Medan Listrik Bentuk Soalnya Seperti Ini Untuk Cara Pengerjanya Hampir Sama Dengan Nomor Satu Tadi Karena Dia Sama Sama Merupakan Besaran Vektor Maka Kita Menggunakan Perhitungan Vektor Yang Pertama Menulis Apa Yang Diketahui Lalu Kita Menggambarkan Grafik Atau Diagram Gayanya Nah Seperti Ini Karena Disini Dia Muatannya Positif Maka Muatan Uji Disini Dia Bergerak Menjauhi Partikel Menjauhi Muatan Positif Karena Arah Medan Tadi Lalu Untuk E2 Yaitu Dia Bergerak Menuju Muatan Negatif Karena Arah Medan Negatif Masuk Kedalam Muatan Sehingga Diperoleh Seperti Ini Lalu Kita Cari Gaya Gaya Di Masing Masing Sumbu Yaitu Sumbu X Dan Sumbu Y Kita Peroleh Ini Untuk Gaya Di Sumbu X Hanya Memiliki Satu Yaitu E2 X Dan Untuk Di Sumbu Y Ada E1 Dan E2 Y Lalu Setelah Kita Mengetahui Gaya 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 Masing Sumbu Kita Masuk Perhitungan Untuk Mencari E1 Dan E2 Menggunakan Rumus E Sama dengan K 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 S1 Diperoleh 63 Per 16 X 10 Pangkat 5 Newton Per Kolum Untuk E2 Diperoleh 9 Per 5 10 Pangkat 5 Newton Per Kolum Setelah itu Kita Mencari Untuk E2 X Dan E2 Y Kita Belum Ketahui Untuk E2 X Kita Menggunakan Rumus E2 Kali Kos Theta Karena E2 X Di sini Posisinya Berada Di samping Sudut Dan Untuk E2 Y Sama Dengan E2 Kali Sin Theta Karena Posisinya Di Vertikal Atau Di Depan Sudut Lalu Untuk Sin Theta Dan Kos Thetanya Karena Thetanya Disini Tidak Diketahui Namun Kita Bisa Menggunakan Rumus Sinus Dan Kosinus Untuk Rumus Sin Sin Rumusnya Itu Depan Permiring Maka Untuk Sin Thetanya Yaitu 0,4 Per 0,5 Atau 4 Per 5 Untuk Rumus Kosinus Yaitu Samping Permiring Yaitu 0,3 Per 0,5 Atau 3 Per 5 Setelah Kita Dapat Semua E2 Sama Sinkos Thetanya Kita Tinggal Cari E2 X Dan E2 Y Setelah itu Diperoleh Seperti ini 27 Per 25 Kali 10 Pangkat 5 Dan E2 Y 36 36 Per 25 Kali 10 Pangkat 5 Newton Per Kolum Setelah Semua Persamaan Kita Dapatkan Masukkan Ke Sigma Gaya Di Masing-masing Sumbunya Untuk Di Sumbu X Dia Hanya Punya Satu Yaitu E2 X Dan Untuk Sumbu Y Dia Ada E1 Dan E2 Y Karena Arahnya Berbeda Maka Dia Tandanya Negatif Lalu Masukkan Untuk Yang Di Sigma E X Sama Dengan E2 X Yaitu 27 Per 25 Kali 10 Pangkat 5 Untuk Di Sigma E Y Ada E1 Min E2 Y Setelah Dihitung Dapat Hasilnya Yaitu 999 Per 400 Kali 10 Pangkat 5 Newton Nah Untuk Mencari Resultan Medannya Kita Menggunakan Persamaan Ini Tinggal Dimasukkan Sigma E X Sudah Kita Dapat Dan Sigma Y Sudah Kita Dapat Tinggal Dimasukkan Lalu Masukkan Perhitungan Seperti Biasa Nanti Akan Didapatkan Medannya Berapa Ini Karena Angkanya Yang Besar Makanya Gak Cukup Buat Ngitung Oke Sekian Tutor Dari Saya Apabila Ada Salah Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh